Novia Rianti, atau yang akrab di Sapa Novia D6, menjadi salah satu peserta yang berhasil menembus babak tiga besar dalam ajang pencarian bakat di Akademi Musim ke-6. Keberhasilannya ini tidak hanya mengukir prestasi luar biasa, tetapi juga menjadikan Novia sebagai sorotan publik penggemar musik dangdut. Novia Rianti atau Novia D6 merupakan peserta ajang pencarian bakat di Akademi Musim ke-6. Ia berasal dari kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Usia Novia D6 saat ini masih tergolong sangat muda, yakni 13 tahun. Dirinya kini tengah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Padarincang. Novia D6 merupakan putri dari pasangan dari ayah bernama Ugan dan ibu bernama Piah. Sosok ayah Novia D6 berprofesi sebagai buruh kayu dan batu, sementara sang ibunda hanya sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil Novia D6 telah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Atas hal tersebut, sejak usia 7 tahun, dirinya sudah mulai belajar bernyanyi secara otodidak. Demi untuk mencapai cita-citanya, Novia akhirnya berinisiatif mendaftar pada ajang pencarian bakat dangdut Akademi Musim 6. Sepanjang keikut sertaannya di panggung dangdut Aca Demi, diri Nay benar-benar mampu menunjukkan bakatnya, sehingga kerap mendapatkan pujian dari para juri. Perjuangannya tidak sia-sia, hal tersebut dibuktikan dengan keberadaannya yang kini di posisi 3 besar di Akademi dan mungkin saja akan keluar sebagai juara. Sosok sang ayah Novia juga turut senang melihat prestasi anaknya hingga berhasil masuk babak 3 besar. Sang ayah berharap anaknya dapat meraih juara sekaligus mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penyanyi di panggung dangdut nasional. Dandut Akademi sendiri merupakan pencarian bakat bernyanyi lagu dangdut yang tayang di stasiun TV Indosiar. Sebelumnya, sebagaimana diketahui? Sebagaimana diketahui top 3 di Akademi 5 itu adalah Sridevi, EBE dan Avan. Madhani tampil duet dengan EBE membawakan lagu Balkis dari Siti Nurhaliza. Lalu, Novia tampil duet dengan Avan membawakan lagu Tung Kripit dari Roma Irama. Ada pun Oan tampil duet dengan Sridevi membawakan lagu Surga di telapak kaki ibu dari Edi Siletonga. Setelah duet dengan ketiga top di Akademi 5, ketiga peserta top 3 di Akademi 6 membawakan lagu Mataharimu Sridevi secara bersama-sama. Ketiga peserta pun lagi-lagi mendapatkan 4 standing ovation dari juri. Setelah penampilan tersebut, berikutnya penampilan ketiga peserta ditentukan hasil polling SMS sementara. Berdasarkan hasil di Akademi 6 babak top 3 show sementara ini, ketiga peserta bersaing ketat. Namun, di antara ketiganya Madhani berada di posisi terbawah. Sementara ini Madhani mendapatkan hasil polling SMS sebesar 31,96%. Ada pun di posisi kedua diraih oleh Novia dengan raihan hasil polling SMS sebesar 33,46%. Lalu, Oan berada di posisi teratas dengan raihan hasil polling SMS sebesar 34,68%. Meski hasil polling SMS Madhani terendah, ia masih memiliki kesempatan meraih suara di babak result show. Bagi peserta yang lolos maka akan melanjutkan perjuangan ke babak grand final. Terima kasih telah menonton!